Intro Dan sementara itu DPRD Banjar menggalang kerjasama dengan pengusaha dan sejumlah bank BUMN yang ada di Kabupaten Banjar, guna memberikan bantuan bagi korban banjir khususnya bagi warga yang belum tersentuh bantuan sama sekali Bencana banjir yang makin meluas di Kabupaten Banjar mengundang keprihatinan dari berbagai pihak tak terkecuali dari wakil rakyat yang duduk di DPRD Banjar dengan turut menggalang sumbangan untuk meringankan beban warga yang mengalami kesulitan dalam beraktivitas karena musibah banjir Menggandeng sejumlah bank BUMN dan pengusaha yang ada di Kabupaten ini ribuan paket sembako telah disiapkan dan siap disalurkan kepada mereka yang memerlukan khususnya pada titik-titik yang belum mendapat bantuan Menurut Ketua DPRD Kabupaten Banjar Muhammad Rafiki tanpa partisipasi aktif dari semua pihak dalam membantu masyarakat yang terdampak banjir maka banyak warga yang terlewatkan mendapatkan bantuan Ia pun menegaskan bahwa dalam penyaluran nantinya tidak hanya fokus pada satu titik saja melainkan bantuan ini dapat diterima merata oleh warga Ini inisiatif pribadi saya kemarin menelponi hampir semua bank BUMN yang ada di Kabupaten Banjar Ini kita dapat dari BRI peduli sebesar 50 juta Habis itu besok juga akan ada dari BNI Sariah Ini ada 300 paket dari PT Sarabakawa yang punya Hotel Amaris Nah ini nanti akan kita salurkan ke daerah-daerah yang belum tersentuh oleh bantuan sama sekali Seperti tadi kita baru menyeluruhkan di daerah Murung ada 11 RT di sana yang terendam Belum ada bantuan yang masuk sama sekali Kita fokus jangan sampai bantuan ini hanya ada di satu titik Satu rumah kami usahakan satu Karena kalau setiap satu kepala keluarga ada satu rumah yang isinya tiga kepala keluarga Kalau seperti itu nanti kasihan yang lain gak kebagian Berdasarkan pantauan di kantor DPRD Kabupaten Banjar Telah terkumpul puluhan dusmi instan Ratusan kilo gula pasir, minyak goreng, serta beras yang siap didistribusikan Ahmad Ramadhani, Banjar TV Terima kasih